Dua pelaku spesialis pelaku pencurian alat Telkomsel dibekuk Satuan Reskrim, Polsek Meral. Pelaku masing-masing berinisial EE dan WZ. Kedua pelaku berhasil dibekuk di dua tempat berbeda. Sedangkan otak pelaku berinisial NV masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Terbongkarnya kasus pencurian alat Telkomsel ini pertama kali dilaporkan oleh salah satu karyawan Telkomsel. Karyawan Telkomsel tersebut mendapati alarm backup site TBK294 berbunyi. Saat diperiksa salah satu pintu RBS telah dirusak dan 12 baterai milik Telkomsel Raib dicuri. Selain itu juga dua unit modul perangkat Ericsson warna silver turut Raib dicuri oleh komplotan spesialis tersebut. Akibat pencurian tersebut diduga Telkomsel mengalami kerugian lebih kurang 245 juta rupiah. Tersangka WZ sendiri mengakui telah melakukan pencurian di Tower Poros TBK dan dibayar 600 ribu rupiah untuk membayar mobil yang disewanya. Sementara itu Wayan Agus, staf RTPU Telkomsel sendiri mengatakan kejadian pencurian ini sudah tiga kali. Dan total kapasitas baterai yang dicuri sebesar 24 volt. Para tersangka dijerah dan pasal pencurian dan pemberatan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP. Serta tersangka yang masih DPO akan terus dilacak keberadaannya guna proses hukum lebih lanjut. Kita sedang melakukan integrasi namun kita sudah mendapatkan ciri-ciri kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 245 juta sekian-sekian. Temdiputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.